Halo Sobat INSW, selamat datang di tutorial pengisian permohonan SSN Perizinan untuk perwakilan negara asing dan organisasi internasional. Berikut proses registrasi dan pengajuan Perizinan di INSW untuk perwakilan negara asing atau organisasi internasional atau PNAOI. Silahkan akses ke portal INSW di insw.go.id. Klik tombol login, pada pojok kanan atas. Anda akan diarahkan ke account.insw.go.id. Silahkan pilih buat baru, untuk membuat akun INSW. Lanjutkan pengisian form data dalam form selanjutnya, untuk jenis pengguna silahkan pilih kedutaan asing. Untuk isian NPWP silahkan isi tanpa NPWP dan isikan dengan tanda minus. Kemudian untuk NIB silahkan pilih tanpa NIB dan isi dengan tanda minus, kemudian masukkan identitas atau paspor dari PNAOI Anda. Kemudian masukkan data nama kedutaan atau perwakilan negara asing, nama lengkap pendaftar, dan jabatan. Selanjutnya isi alamat email, dan nomor telepon atau HP. Pastikan nomor handphone aktif dan dapat menerima konfirmasi SMS, OTP. Langkah selanjutnya unggah paspor dalam bentuk file PDF dan pilih jenis usaha sebagai imortir. Langkah terakhir adalah melakukan persetujuan atas syarat dan ketentuan dalam sistem. Silahkan klik daftar untuk mulai pendaftaran anggun. Langkah selanjutnya silahkan cek email Anda saat pengisian registrasi. Jika lebih dari 1x24 jam Anda belum menerima respons email dari INSW, harap segera menghubungi kontak center atau live chat di website INSW. Pendaftar akan menerima email, jika registrasi disetujui. Pada email ini berisi username dan link konfirmasi untuk pasang password. INSW tidak bertanggung jawab segala akibat dari kelalaian pendaftar tidak memeriksa asal email. Jika pendaftar menemui error token expired, pendaftar dapat melakukan kirim ulang email untuk menerima link baru ke alamat email yang sama. Setelah memiliki user INSW, silahkan login di account.insw.go.id. Langkah selanjutnya silahkan lakukan integrasi akun kementerian dan lembaga melalui menu pusat pengaturan akun, kemudian klik profil user. Kemudian pilih integrasi akun KL. Klik tombol tambah pada SSO Kemendak. Dan buat baru, silahkan isi data dalam form dan kirim permohonan registrasi SSO Kemendak. Jika pembuatan akun SSO Kemendak berhasil, silahkan cek pada email yang didaftarkan untuk aktifasi user. Silahkan kembali ke menu integrasi akun KL. Dan lakukan penambahan akun user SSO Kemendak. Isikan username dan password SSO Kemendak Anda. Jika sudah berhasil menambahkan akun maka checklist menjadi hijau. Langkah selanjutnya adalah membuat graf dokumen permohonan. Silahkan memilih menu SSO Kemendak. Akan muncul dashboard permohonan perisinan. Silahkan klik tambah untuk memulai pengisian permohonan. Silahkan melanjutkan pengisian dengan memilih jenis transaksi impor dan jenis perisinan. Dan urayan izin dengan kata asing untuk mencari perisinan yang terkait. Kemudian memilih perisinan dan komoditi yang sesuai. Lanjutkan dengan klik tombol aksi untuk mulai pengisian POM Permohonan. Akan muncul POM Pengisian Permohonan. Silahkan isi semua elemen data yang ada di POM Permohonan dengan melengkapi semua data pemohon dan data komoditas yang diminta oleh sistem. Apabila ada dokumen yang perlu dilengkapi silahkan di-upload dalam dokumen persyaratan. Dokumen dapat berupa rekomendasi teknis dari kementerian lembaga terkait. Jika diperlukan penambahan dokumen yang di-upload silahkan klik tambah. Dan lanjutkan proses pengisian data khusus merupa kapasitas barang pemohon sampai tab takeout untuk cek data pengisian apakah sudah lengkap. Jika sudah lengkap semua, silahkan mengetikui penyiriman data ke sistem Inadred dengan klik kirim pengajuan. Selanjutnya silahkan monitoring proses permohonan perizinan di sistem Inadred. Dokumen soft copy persetujuan perizinan selanjutnya dapat di-download di aplikasi SSM Perizinan. Jika sobat masih mengalami kendala dan kesulitan jangan ragu untuk menghubungi kami di layanan call center di nomor 150-679 atau email ke info at insw.go.id atau pod live chat melalui website insw.go.id. Terima kasih dan sampai jumpa di tutorial InSW selanjutnya. InSW selanjutnya